Oke lo mati kena force field, mati kena force field, mati kena force field Hei semua kebener lagi bersama gue UPMC Oke temen temen saatnya ya kita mengumpulkan black ticket ya untuk membeli ya cuy Membeli pasin mana P2 ya Yang besok bakal rilis ya tanggal 1 Desember ya Dan kayaknya ini bisa di combo bersama Tatsumaki P2 aja Oke dan kayaknya gue bakal beli black ticket ya Nah ini dia udah tersedia ya Kita beli maksimal 36 piece ya Dengan harga 7920 diamond Bang! Langsung cuy gue total udah punya berapa nih Udah punya 160an kayaknya ya Kayaknya 160an kita lihat dulu 167 black ticket cuy gak bakal cukup buat sih pasin main P2 ya Gak butuh 180 ya Cuman gue gak target sih pasin main P2 ya Gue kayaknya mau ambil tetep ya Gellwin ya Tetep targetnya adalah Gellwin Jangan sampai lepas oke Kemudian untuk sekarang ya Untuk squad gue sekarang masih mengandalkan Tatsumaki tuh Tatsumaki gue attacknya disini udah nyampe 1 juta Cuman kayaknya masih kurang ya Karena Tatsumaki gue gak dibaringin bersama si pasin main Gak dibaringin bersama bab atau detonator lah disebutnya ya Karena gue gak bawa pasin manda Belum bawa pasin manda Karena pasin manda gue masih belum kuat untuk dibawa arena Kalian bisa lihat ya HPnya masih 2,4 Minimal 3 jutaan lah Minimal HPnya 3 juta Baru mungkin bisa dibawa ke arena Dan di arena ini ya Bener-bener sangat membangunkan Karena banyak banget tim Tatsumaki Yang disupport oleh detonator kayak si coge Kayak si coge ataupun si pasin main yang udah siap tempur cuy Contoh disini Rano ya Rano disini kan lihat ya Dia membawa support si Tatsumaki Walaupun Tatsumakinya awakannya bintang 4 Tapi dia bawa bab detonator ya Kayak si pasin main ya Bisa ningkatin 75% ya Ini sih masih belum awakannya bintang 5 ya Jadi kayaknya cuma 70% ya 70% ningkatin DOT ya Kita coba lawan aja ya Squad gue masih seperti ini ya Masih membuat Tatsumaki Sweet Mask Masukutogel Bagian depan ada si Bomb Kemudian Genos Max Power Sama si Magic Man ya Kemudian disini ya Kalau misalkan kalah ya Gue biasanya bawa Inaguma ya Buat ngebunuh ya Buat ngebunuh ini musuh cuy DPS musuh ya Atau menghentikan pergerakan musuh cuy ya Kita coba lawan si Rano ya BPnya lumayan ya 23 juta si Kamrat ini cuy Kita coba masuk merangsak ke top 20 cuy Bisa apa enggak cuy ya Dengan squad ini Oke untuk speed sih gue masih berbiru ya Walaupun speed gue menang ya Tapi ujung-ujungnya gue selalu kalah gitu Entah kenapa cuy Bingung gue seriusan Nah ini enak nih Di bagian bawah nih kalian lihat ya Di bagian bawah ini Ada si Mosquito sama si Tansi Makin berbarengan jatuh satu baris Nih kalau misalkan disepun Dua-duanya enak nih kalau masih Mosquito nya gak masuk cuy Mosquito nya gak masuk Melibat pospionya Tidak loh Oke kita lihat ya Nah ini DOT musuh nih Ini DOT musuh nih Lebih sakit cuy ya Karena di gabungin bersama si Kamrat Pas si Mata Nih lihat Gue yang mati nih Lihat nih Amal gue mati Pas Ini bakal mati Lagi dua Pas 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 Untuk amat ke top 20 sekarang susah banget dong moskutonya kayaknya attacknya udah nyampe 1 juta attack moskutonya tuh 1 juta kayaknya tuh attack moskutonya tuh cuma 800 ribu kurang kurang 200 ribu lagi oke ini udah gak bakal bisa tembus tuh, ini udah gak bakal bisa ini mah tetep kalah tuh, ini mah tetep kalah kayaknya gak apa-apa, kita coba turunin Inajuma ya kita coba masukin Lord Inajuma mau gak mau nih, harus masukin Lord Inajuma tuh kan kalah, gak apa-apa santai, 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 ya kita bisa bisa, bisa, asal tetep will cuy, asal tetep will oke, kita coba masukin Lord Inajuma ya kita masukin Lord Inajuma, mana Lord mana, gak keliatan nih Lord, oke disini ya ini dia Lord kita masukin Minggir Genos Minggir, Genos Minggir anjim Genos Minggir cuy, oke yang gue bunuh duluan harusnya sih Fassin Man atau Tatsumaki dulu ya Fassin Man atau Tatsumaki dulu Tatsumaki lah belum bunuh Tatsumaki dulu cuy belum bunuh Tatsumaki dulu Fassin Man aja lah waduh amat, belum bunuh Fassin Man dulu besok kita coba hajar dulu kita coba hajar mudah-mudahan dengan adanya Lord Inajuma gak bisa cuy, sedikit ya sedikitnya intinya gak bakal mati lah gak bakal mati bagian belakang gue ya bagian belakang gue gak mati cuman kayaknya Inajuma gue gak bakal bertahan lama cuy mati kena si Dravenate ya oke gak apa-apa, kita hajar saja dulu basic attack, basic attack mantap 3 kali ya di jam kali tuh gak tembus anjir harus pake Gioro 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 kalau mau tembus anjir harus pake Gioro 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 kalau mau tembus oke, mampus masuk damage-nya kalau mau tembus anjir ini tetep aja Lord Ina Juma yang lo kepake anjir mampus lo mau ngapain lo mau ngapain lo ayo 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 pasti mandak lu nanti mampus mati udah gue bilang aja emang semua jarak-jarak Lord Ina Juma cuy dengan Lord Ina Juma dengan Lord Ina Juma bisa membalikan keadaan lo cuy gila lo padahal BP nya beda jauh loh BP Genos gue hampir 5,2 juta tapi tetep kalah deh tetep lebih berfungsi Ina Juma gue daripada si Genos anjir oke nice kita coba ronde selanjutnya ya apakah bisa nyertun lagi 2 karakter sekaligus kalo enggak ya harus sih bisa menang ya karena dia sudah tidak ada Detonatornya cuy Detonator dia sudah mati sih eh kita lagi cuyukai ketek oke santai 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 bisa bisa ayo santai bang jangan aduh mati Minha Juma gue cuyuk Minha Juma gue mati di 5 hmm aduh baru ronde dua lagi dikit lagi padahal yah mati cuyuk yah mati cuyuk kadang gue bilang dikit 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 kencim dikit lagi ayo bisa dong bisa dong berjuang dong berjuang 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 ih tidak kuat amat kira-kira kecemasan bus please gak usah anjir jangan anjir ding lah please lah gak usah anjir mampus mati oke cakep ayo dong berjuang aduh Hina Juma gue mati duwan kampret kampret mampus mati lagi satu oke anjir ding selamat untung bom gue selamat untung bom gue tapi mati bom gue cuyuk bom gue mati nih bom gue mati sekarang dan amai gue kayaknya udah mati kena ledakan kan ga gue bilang mati kena ledakan kalah cepit uuuu kenapa jadi di ujung pantat beginuuu jadi di ujung pantat ayo dong berjuang berjuang please 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 ok lu mati kena forcepil ok lu mati kena forcepil Proof of 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 KUYUKAI, KIETU KUYUKAI, KIETU KUYUKAI, KIETU KUYUKAI, KIETU Biggituk dong, gila lucu Inajuma. Bener-bener anjing membawa kemenangan. Kalo ga pake Inajuma, gue ga bakal bisa ngalahin dia. BP sih ga terlalu ngaru, anjir BP ga terlalu ngaru cuy. Yang penting fungsi dari karakter tersebut. Tasumaki musuh mati 1 turn, udah patal banget cuy. Oke, jadi kayaknya gue bakal tetep build. Bakal tetep build di Inajuma cuy. Belum bisa gue reset cuy. Inajuma pasti belum bisa gue reset ya. Belum ada Gellwyn ya. jadi mungkin bakal gue resetnya nanti setelah ada gelin baru bisa gue reset ya tapi kayaknya enggak bakal tetap tergantikan jadi hero ya karena dia satunya di hero sedangkan si gelin satunya di monster jadi masih kepake di arena ini ya di pick arena ya di pick arena masih kepake cuy untuk kina jumlah ini jadi kayaknya enggak bakal reset cuy untuk ultra ultimate nya ya untuk ultra ultimate nya nih untuk aja maksudnya pasti enggak bakal gue reset cuy karena biar bisa setun 100% ya berguna juga setun 100% ini Oke jadi kayaknya untuk arena gue udah mulai sesat cuy udah mulai seret cuy udah mulai seret pusing cuy harus harus ganti-ganti ini ya harus ganti-ganti posisi terus cuy Oke kayaknya gue balikin lagi ke depan gue balikin lagi ke depan cuy karena untuk defense ya untuk defense lebih berguna di depan nah masukin inajuma kayak gini oke udah cukup jadi mungkin ya untuk videonya ya gue cuma bisa tutupin sampai di sini thanks for watching and see you next video chao salam ambas